Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW yang dipegang teguh para relawan komunitas lemari barokah atau biasa disingkat lebar. Sesuai dengan namanya, lebar berwujud sebuah lemari yang ditempatkan di sejumlah masjid atau musalah. Dan tempat-tempat strategis lain yang terpilih oleh pengurus. Lemari ini berisi makanan utama seperti nasi bungkus, minuman dan panganan lainnya. Yang bisa dinikmati siapa saja secara cuma-cuma. Komunitas yang terbentuk sejak Desember 2018 silam ini diinisiasi oleh sekelompok mantan dan kru pramugari salah satu perusahaan penerbangan Timur Tengah. Untuk memberikan sedikit rezeki untuk berbagi. Lemari barokah ini merupakan suatu komunitas yang berdiri atas prakarsa dari kumpulan pramugari awalnya. Yang bersama-sama ingin mewujudkan bagaimana kita untuk berbagi terhadap sesama. Dan kebetulan di Masjid Al-Muhlisin ini, rekan saya Vera sudah memulai berbagi sedekah Jumat. Setiap Jumat, relawan lebar bisa membagikan 500 makanan. Hampir satu tahun berjalan, komunitas ini telah memiliki lebih dari 15 lemari yang tersebar di Jabodetabek. Selepas sholat Jumat, makanan yang ada di lemari barokah selalu habis dinikmati oleh para jemaah untuk mengisi perut mereka. Tidak ada batasan untuk bisa menikmati makanan yang digagas oleh komunitas ini. Bagi komunitas lebar, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berkegiatan. Karena itulah, lebar memilih masjid menyeri tempat utama kegiatan sedekah mereka. Tentu sangat bagus ya. Kita melihat dari antusiasme jemaah ya, terutama jemaah yang lalu-lalang seperti tukang ojek dan sebagainya. Tentu ini sangat bermanfaat sekali karena banyak juga orang lewat di sini yang bisa kita bagi manfaat untuk mereka semua. Cara yang dilakukan oleh relawan komunitas lemari barokah dapat menjadi cerminan bagaimana sesama manusia dapat bermanfaat bagi sesama yang membutuhkan.